assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku ini aktivitasnya aku tuh mau iketin kangkung-kangkung aku ya temen-temen aku Alhamdulillah udah panen lagi kangkung udah beberapa kali ya panennya cuma jarang aku videoin karena agak ribet gitu ya kalau bawa-bawa HP ke sawah takut jatuh gitu ya dan ini aktivitasnya tuh sehabis maghrib gitu ya temen-temen pas sorenya udah aku bersihin gitu si tangkai yang kuning-kuningnya dan lanjut ini aku baru bisa iket-iketin kangkungnya oh ya temen-temen sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya temen-temen dukung channel aku biar tambah berkembang dengan cara like video komen dan subscribe-nya ya temen-temen jangan lupa juga untuk nonton sampai selesai ya temen-temen jangan bosen-bosen ya nontonin video aku yang sederhana ini oh ya temen-temen aku juga sekalian mau sapa-sapa temen-temen semua apa kabarnya nih temen-temen semua semoga kabar temen-temen semua dalam keadaan sehat walviati murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini tuh masih ngikat-ngikat ya gini tuh banyak drama gitu ya pokoknya sambil ngasuh anak aku yang kesana kemari gitu jangan salpok ya temen-temen beginilah keadaan rumah aku ya kalau malam hari sangat berantakan pokoknya ini aku iketin tuh satu apa ya satu kepal tangan aku aja diikatnya tuh dan ini dijual 2500 ya sekarang mah dulu aku jual 2000an gitu tapi sekarang harus ditaikin ya kata kakak ipar aku juga kan jualan gitu ya temen-temen jualan kangkung katanya dinaikin aja karena di pasar juga udah mahal gitu dan harga pupuknya juga lumayan ya sekarang agak naik gitu dan ini alhamdulillah udah selesai ngikat kangkungnya dan beginilah ya cara aku cari uang tambahan untuk jajan anak-anak ya memanfaatkan sawah punya ibu mertua aku ya temen-temen daripada nggak keurus gitu ya temen-temen aku tanamin kangkung bareng kakak ipar aku dan ini yang lanjut dan cara aku untuk menjual kangkung tuh seperti ini ya eh panennya tuh sore sore hari gitu dan lanjutin aku cuci-cuci ya temen-temen takutnya suka ada tanah yang habis nyiram gitu ya kecipratan dan aku bersihin dan aku rendem seperti ini ya temen-temen di bawahnya tuh ada air gitu sedikit biar sih kangkungnya tuh bagus gitu ya temen-temen pas pagi-pagi tuh agak mengembang gitu dan itu tuh yang bikin enak ya temen-temen pas dimasak tuh empuk gitu dan ini lanjut aku mau beresin si kasur-kasur aku nih kasur aku berantakan banget habis main anak aku udah pada main di atas kasur ini ini begitulah ya kalau punya anak balita pasti berantakan selalu sama nggak temen-temen kayak aku pokoknya begitu ya dinikmati aja kehidupan seorang ibu rumah tangga mempunyai dua anak yang masih kecil-kecil gitu oh iya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga temen-temen terhibur ya dengan video aku jadi semangat gitu ya pas nonton video aku untuk beberes rumahnya aku tuh tadinya tuh nggak mau bikin video ya temen-temen lagi mager gitu pas pagi-pagi tapi pas nontonin video temen-temen jadi aku semangat lagi untuk bikin video terima kasih ya temen-temen dan ini ini anakku yang cowok jangan salpok ya beliau pakai apa ya itu mahkota punya adeknya dia pakai gitu dan dia tuh lagi masak mie gitu ya masak sendiri Alhamdulillah udah bisa masak-masak sendiri gitu jadi kadang kalau aku lagi males dia masak sendiri aja gitu paling ya masaknya tuh yang mudah-mudah sih nggak terlalu sulit seperti bikin nasi goreng bikin mie dog atau bikin goreng makroni dia tuh udah bisa gitu ya temen-temen udah aku ajarin dan ini aku juga lanjut ngepel gitu ya temen-temen tadi udah sapu-sapu lumayan banyak ya sampahnya dan ini sebelum tidur aku mau beberes ngepel gitu ya biar tidurnya tuh nyaman gitu ya nggak ada debu kotoran dan ini udah hampir mau selesai gitu ya temen-temen ngepelnya dan ini anakku nggak mau diem ya temen-temen takut licin ya aku suruh diem malah nggak mau diem ya tapi Alhamdulillah sih nggak terlalu licin ya karena ini aku merek si pelannya tuh sangat kuat gitu ya biar nggak terlalu basah dan aku juga pasang kipas angin dan jangan salpok juga ya ada kabel-kabel itu aku pakai tripod ya tripodnya pakai lampu gitu jadi harus bawa-bawa kabel gitu dan itu yang ditangga juga jangan salpok juga ya temen-temen itu ada tadi sore aku udah angkatin jemuran gitu belum aku lipat dan ini Alhamdulillah ngepel-ngepelnya udah selesai gitu ya temen-temen ini anakku aku berantem gitu ya sama kakaknya di kamar ini tuh ada ponakan aku juga ya yang lagi pada di kamar gitu gelap-gelapan dan ini anakku emang nggak mau diem ya padahal udah aku suruh diem tapi Alhamdulillah sih nggak jatuh ya karena jalannya pelan-pelan gitu oke temen-temen dan ini Alhamdulillah udah selesai pekerjaan rumahnya dan itulah keadaan di malam hari ya sangat berantakan pokoknya aku tuh beberes sampai suka tiga kali gitu ya temen-temen kalau di rumah berantakan nggak enak gitu ya nggak betahan aku mah orangnya apalagi aku masih punya anak kecil gitu ya harus sering-sering beberes pokoknya kalau nggak seperti itu ya aku tuh nggak nyaman pokoknya oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh aku terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan dan perbuatan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh